Sosok benar-benar? Sosok main kejutnya apa? Main kejutnya. Kita bisa menyaksikan langsung bagaimana sosok mandiwardana menarikan topeng. Ini suatu yang langkah yang kita bisa lihat ini. Suara? Next, ya. Wih! Ada yang dia beli gamut? Oh, oh, oh. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Wih, happy saja. Wih, sepuluh mekeluh, moyong Jumah. Ha, 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 manfaatkan waktumu. Yang sangat dimanfaatkan waktumu, rugi, Hirato. Di sini kita benar-benar harus paham dengan memanfaatkan waktu. Lakukan sesuatu yang berbeda. Ha, 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 ha. Udah nyaman kenyumut yang nyaman mokam. Kemudus yang nyidang hoyong Jumah dua bulan. Nah, sekarang, mannyung. Dia lakukan mannyung nih. Sebentar, mannyung masih keramas. Kalau nganti baju, lo moyong. Nah, dia lakukan mannyung. Ia lakukan mannyung. Tidak, Tidak, Tidak. Tagang dalungan, tagang lempia, salat bunga, kandima dagang sayurah Ya, aplaus untuk Pak Maldi Agus Wardana Ini presentasi yang luar biasa dengan petunjukkan singkat tentang gamut dan penyum Jadi ini sangat menarik sekali tentang bagaimana di dalam kondisi sekarang Atau mungkin ke depannya lagi bagaimana para seniman Baik itu penari, sastrawan, lukis Mampu memanfaatkan media-media sosial Terus juga channel-channel Youtube dan hal-hal lain yang berkaitan dengan online dan virtual Untuk mempersentasikan karya Untuk mendukungkan suatu petunjukkan-petunjukkan yang menarik Yang mampu menghibur dan juga mengidokasi pabrik Dan ini juga menjadi kesempatan yang bagus Suatu saat nanti misalnya bisa dimonetisasi Ada iklan masuk itu juga bisa menjadi pendapatan bagi para kreatif lainnya Cuma kan juga tidak mudah untuk mencapai tahap mendapatkan iklan Nanti bisa kita diskusikan bagaimana trik-trik agar konten kreatif kita bisa mendapatkan iklan dan sebagainya Ini Pak Agus Wardana juga punya channel Youtube Kawan-kawan bisa mensubscribe channel beliau di Mati Agus Wardana Mati Agus Wardana channel Pak Mati Wardana Silahkan nanti dilihat istana bagaimana Pak Mati Wardana memperkenalkan kreatif lainnya Sebelum kita diskusi, ini ada satu pembicara lagi dari Jakarta Sekarang mungkin tinggal di Surabaya Ini kebetulan kawan lama saya juga, Wicaksono Adi Beliau ini sastrawan, penulis seni budaya Juga sering menjadi pembicara di berbagai kesempatan dan event Baik di lingkar nasional maupun lingkar nasional Bapak Wicaksono Adi ini akan mempresentasikan tentang bagaimana konten kreatif bisa bermakna bagi publik dan lain sebagainya Sampai kesempatan kepada Bapak Wicaksono Adi Maksimal 30 menit untuk presentasi Silahkan 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 Silahkan